musik 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 yakin tapi ini asap bapak yang enggak coklat ya coba perempuan kak kak pinta yang besar kak, biar kita kok ilur, berapa nama-nama bapak kau? berapa panggungan ya? oke, jangan bisa, jangan kemarin, jangan kemarin halo? bapaknya kok gini ya? yuk? iya pak, di SD 203 anak bapak sekarang ada di kami hahahaha hahahaha izin, izin kita colek kita izin pak, kami colek pak ya pokoknya bapak bawa duit tebusan anak bapak 2 ribu di sini bang? bawa duit 2 ribu ke sini, anak bapak balik dengan selamat kami tunggu sampai sebelum Sobo soalnya kami sampai Sobo pak paling lama 3 bulan paling lama 3 bulan ini secepatnya ya ya jangan sampai bapak lapor polisi kalau bapak lapor polisi kami lapor sekuriti oke oke siap aman bang siap kamu? apa? aku gak ngecing? pegel pegel gak ngecing? man apa? halo om om yang menyolih anak aku bener 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 mau kasih ini buka dan si bela apa itu? ini aku cukup tembusan ya? ya kenapa? aku ikhlas aku ikhlas nah di rumah masih banyak dan Nggak tahu buka lah, jiwa lah dewek, aku bek, nek. Para orang tua di kota Palembang kini merasa resah dengan banyak informasi dugaan penculikan anak kecil, terutama yang masih sekolah dasar. Para pelakunya ngintai korbannya ke sekolah di saat jam balik, bukan hanya anak sekolah baik. Korban penculikan juga nyasar kepada anak muda. Meskilah terjadi beberapa kasus sampai maini hari, Lom Ado Siko pun tersangkau yang tetingkep dan terungkap. Kasus penculikan terakhir terhadap Emma Humairo, 20 tahun warga desa Tanjung Bali, kecamatan Batangari, Leko, Kabupaten Musi Banyu Asin Muba, pada 10 Februari lalu, setikar pukul setengah 11 malam di jalan Cinago Kelurahan Gandus, kecamatan Gandus, kota Palembang. Sebelumnya juga terjadi pada 1 Februari 2020, sekitar 11 siang, terjadi percobaan diduga orang yang akan melakukan penculikan terhadap PS, 12 tahun, kelas 6 SD244 Alang-Alang Lebar, Palembang. Kronologinya, saat PS pulang sekolah dari SD244 Kelurahan Karya Baru, kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, tibo-tibo di tengah jalan diampiri sebuah mobil Avanza warna putih, berisi duo iku uang penumpang dan berpura-pura menawarkan jasa untuk menghanter ke rumah. Beruntung korban PS ini langsung ngelawan dan berlari minta tolong kepada warga yang sedang gawe kebangunan rumah. Terus para pelaku langsung berdebis, berlari. Terus para pelaku langsung berpura-pura. Terus para pelaku langsung berpura-pura. Walaupun Bapak dia lucu, ga baik membully orang. Iyo, tapi kan lucu, bang. Apa memang lucu nih, bang? Tak ngotoi bang bang, sumpah bang. Abang, aduh, belum-belum ingat, Bapaknya memang lucu, cak dah kocan. Bang, iya bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Bangnya baik ketawa tadi. Iyo bapaknya itu. Iyo ba ketawa tadi, bang. Bang, bang, bang. Aduh, bang makan, teh wan. Rame-rame. Bapaknya lewat, betawa. Bapak tau bang. Berlari. Langsung puncak dimana dulu. Ramek. Kau ngomonginya putar. Kau ngomonginya 一,whel. Pak piang ke genok. Kau bapaknya ini. Bapaknya bu. Aksi perundungan atau yang lebih dikenal di telinga masyarakat, bullying kembali siru di media sosial. Maafkanlah, aku agak ngegas dikit. Soalnya aku paling benci nih ya dengan yang namanya bullying ini. Aksi bullying ini dilakukan oleh tiga ikut siswa SMP kepada sikok siswi SMP di dalam kelas. Tejingo dalam video tersebut, tiga ikut siswa SMP tadi ngelaku ketindakan yang tidak pantasnya ditiru, yaitu nendang sama mukul siswi SMP tadi yang sedang duduk di bangku. Tambah mirisnya lagi, aksi ini direkam pulau oleh kawan sekelasnya dan dibiar kebaik. Ui dek dek, tindakan yang cah itu tuh salah besar nih ya. Walau kamu pikir itu cuma buat lucu-lucuan baik, tetap baik tak pantas dan salah. Kalau aksi ini direkam dan dilapor ke PC, nah kamu pacak masuk kurungan. payo inget kelab pesen kakak ini eh. Nah, sekarang yang baru-baru ini sudah terjadi, sering. Mungkin hampir terjadi kalau kita tidak mengingatkan kepada orang tua. Penculikan. Sekarang sedang lagi dihebohkan penculikan anak. Nah, disitulah peran orang tua, peran guru harus sama-sama mengetahui. Orang tua jangan terlalu lalai dengan anaknya. Jangan menyesal di kemudian hari, nanti-nantinya. Karena kita tidak peduli dengan anak, jam berapa anak harus berangkat sekolah, dan jam berapa anak harus pulang sekolah. Kita orang tua harus tahu. Disitu peran orang tua harus benar-benar ditingkatkan lagi. Lebih waspada lagi. Lebih baik kita mencegah daripada kita menanggulangi. Dan peran guru untuk di sekolah juga harus lebih ekstra. Guru pun harus tahu murid ini orang tuanya siapa. Jadi harus tahu. Kasian kalau anak kita menjadi korban penculikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menyesal tidak ada guna. Karena menyesal itu di belakang hari. Saksikan berita siro. Karena kriminalitas di Palembang itu beda. Salam, air gondrong. Sombong amat. Sombong amat. sub indo by broth3rmax